Seorang polisi nakal hingga akhirnya diperlakukan dengan pemecatan tidak dengan hormat, kini sedang diburu Polsek Jambi Timur. Kapolsek Jambi Timur AKP Rinto katakan, pemburuan telah terjadi lebih kurang seminggu di berbagai tempat yang dicurigai sebagai tempat pesembunyiannya, yaitu di seputaran kota Jambi hingga ke kabupaten Moro Jambi. Adapun pemecatan polisi kebenama Nitra Pianto alias Boy, pria kelahiran tahun 1986 tersebut pernah berdinas sebagai anggota Polri selaku personel BRIMOB di Provinsi Jambi. Dia dicari setelah Polsek Jambi Timur menerima laporan seseorang yang mengaku dianyanyo pecatan personel Polri tersebut. Kalau DPU ini adalah seorang wira swasta yang dulunya pecatan anggota polisi ya, tapi sudah lama dipecat. Kalau motif pengukulannya ini apakah? Motifnya itu karena korban pada saat itu berada di jalan yang macet dan tersangka ini meminta korban ini untuk segera jalan. Nah karena itu macet depan dan belakang macet. Jadi korban ini dianggap ya inilah memancing kemarahan si tersangka ya sampai mungkin tersangka tersurut emosi. Tapi untuk perkara ini sudah proses. Kapolsek Jambi Timur AKP Rinto menghimbau Nitra Pianto alias Boy bertanggung jawab atas kasus yang telah dilakukan dan segera menyerahkan diri. Selanjutnya kepada siapun masyarakat kalau mengetahui keberkadoan DPU tersebut atau nengoknya segera melapor ke Polsek Jambi Timur. Tim Liputan Jambi TV